Mengacu pada gedung Ombo ini sesungguhnya disitu adalah proyek yang sebenarnya proyek medusuar, proyek ambisius pada saat zaman era Soeharto yang memanfaatnya memakai dana wordbank semacam itu. Yang sesungguhnya masyarakat sendiri pada saat itu tidak membutuhkan apa yang menjadi cita-cita dari gedung Ombo sendiri. Yang kita terima waktu itu sebaiknya dasar masyarakat menolak dari dan mendukung Ombo gitu kan, sebelum mengetahui soal ganti rugi, kemungkinan direlokasi, transmigrasi, tapi aspirasi mereka adalah menolak dari dan mendukung Ombo itu. Pertama adalah soal sosialisasi ya, sosialisasi itu tidak ada, karena yang terjadi itu adalah upaya untuk memaksa penduduk pindah dengan harga yang diganti rugi sangat murah waktu itu, Rp75. Nah, yang kedua adalah menurut saya amdalnya itu dicocok-cocokin supaya itu sah. Nah, yang ketiga barangkali adalah tidak dipahaminya bahwa masyarakat yang akan dipindahkan adalah masyarakat agraris. Bahwa Boyolali itu adalah penghasil beras yang terbaik dan mayoritas adalah petani. Kita dengan adanya pembangunan Waduk-Dombo sebetulnya mendukung, cuma kan cara pelaksanaan ganti rugi ini sangat sekali merugikan masyarakat. Termasuk saya yang sampai sekarang masih itu kan orang yang tadinya berjuang bertahan, karena menganggap ganti rugi itu tidak menguntungkan masyarakat. Bahkan sebaliknya merugikan masyarakat dalam artian, kalau menerima ganti rugi itu dibuat beli tidak dapat. Sebenarnya kalau tidak terpaksa itu tidak mau pindah. Harga ganti ruginya itu dengan rokok satu pes saja mahal rokoknya. Itu cuma Rp300.000 atau Rp200.000 itu yang tegalan. Kalau yang pekarangan itu kalau tidak salah itu Rp300.000 kurang lebih itu. Jadi tidak imbang sama sekali kalau kita beli di atas yang tidak kena kenangan itu sangat-sangat tidak memadai sayang. Kisruh Pembangunan Waduk Kedung Ombo tahun 1985-1991 Orde baru dikenal dengan strategi pembangunannya yang lebih mengedepankan penyediaan tanah untuk kepentingan investasi skala besar di satu sisi dan mengedepankan peningkatan produksi pangan melalui revolusi hijau di sisi lainnya. Kebijakan ini telah memperbesar jurang ketimpangan penguasaan tanah yang belum tuntas diselesaikan lewat program Land Reform tahun 60-an yang terhenti akibat pergantian rezim di tahun 1965 sampai tahun 1966. Proyek Waduk Kedung Ombo hanyalah salah satu dari ratusan proyek yang berujung pada konflik agraria. Bendungan ini merupakan sebuah bendungan besar yang dibangun oleh rezim Orde baru di atas tanah seluas 9.623 hektare. Untuk memenuhi lahan yang dibutuhkan, pemerintah harus membebaskan tanah seluas 7.394 hektare hak milik dari 5.390 kepala keluarga, 23.380 penduduk. Ribuan kepala keluarga ini bermukim di 37 desa, 7 kecamatan, dan berada di tiga kabupaten, Boyolali, Grobogan, dan Sragen. Dana yang digunakan untuk membangun waduk tersebut diperoleh dari pinjaman Bank Dunia sebanyak 156 juta dolar dan Bank Eksim Jepang sebanyak 25,2 juta dolar. Proses pembangunan waduk ini dimulai sejak tahun 1984 dan diresmikan pada tahun 1991. Persiapan dan perencanaan untuk pembangunan waduk telah dilaksanakan sejak 1981. Jalan-jalan yang akan dilalui alat berat mulai dibuat. Sementara proses pembebasan lahan sudah mulai dilakukan sejak tahun 1982. Informasi tersebut disebarluaskan aparat kelurahan di desa-desa yang tanahnya terdampak. Menurut rezim Orde Baru, pembangunan waduk Kedung Ombo memiliki berbagai manfaat, yakni sebagai pengendali banjir, penyedia air irigasi pertanian, sarana wisata dan penyediaan energi listrik dan air bersih, guna menunjang perkembangan industri di wilayah Semarang. Pada intinya, pembangunan bendungan dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dalam rangka usaha menyejahterakan rakyat. Meskipun demikian, penjelasan resmi pemerintah baru dilakukan pada bulan April tahun 1985 bersamaan dengan dimulainya pembangunan. Pada saat itu, penduduk diundang agar berkumpul di balai desa untuk mendengarkan penjelasan tentang rencana pembangunan waduk. Dalam membangun waduk itu, pemerintah berpedoman pada tata cara pembebasan lahan yang berlaku saat itu, yakni Permendagri No. 15 Tahun 1975. Panitia Pembebasan Tanah juga mengklaim, telah beberapa kali mengadakan musyawarah dengan sejumlah warga. Akan tetapi, warga yang hadir dalam sosialisasi tersebut menolak menerima uang ganti rugi, karena pada kenyataannya, mereka menganggap belum ada musyawarah. Selain itu, masalah ganti rugi telah dikuasakan kepada YLBHI Yogyakarta. Apabila pernyataan warga benar, bahwa musyawarah mengenai pembebasan tanah tidak pernah dilaksanakan, maka sejalan dengan watak rezim Orde Baru yang sentralistik dan feodalistik. Segala sesuatu yang menyangkut pembangunan, diputuskan sepihak oleh pemerintah. Pemerintah selalu mengklaim keputusan yang diambilnya demi kemakmuran rakyat. Akibatnya, jarang sekali diadakan dialog mengenai persoalan-persoalan menyangkut ganti rugi, relokasi, dan masa depan warga. Untuk mewujudkan ambisinya, pemerintah tidak segan melakukan intimidasi melalui aparat-aparat desanya, meski banyak warga yang tidak diajak bermusyawarah. Perlakuan ini yang kemudian memantik perlawanan rakyat. Pada tanggal 29 Agustus tahun 1986, beberapa warga mendatangi YLBHI Yogyakarta untuk mengadukan masalah yang mereka hadapi. Selain itu, konflik ini mulai menarik lembaga swadaya lain seperti Wahana Lingkungan Hidup dan Netherlands Organization for International Development Cooperation. Konflik semakin rumit setelah Bank Dunia ikut campur dalam masalah ini. Para aktivis lembaga swadaya masyarakat mempermasalahkan keterlibatan Bank Dunia. Mereka menganggap Bank Dunia mengingkari komitmennya untuk tidak ikut campur dalam urusan pengembangan transmigrasi Indonesia, sementara pembangunan Waduk Kedung Ombo menyebabkan transmigrasi warga terdampak. Adanya transmigrasi ini menjadi alasan pemerintah untuk memberikan ganti rugi tanah, rumah, atau sawah dengan harga sangat rendah, yakni 10 persen dari harga pasaran yang berlaku. Pada awal pembebasan tanah, pemerintah menetapkan ganti rugi tanah sangat murah, yakni 300 rupiah per meter persegi untuk tanah sawah, serta 2.150 rupiah per meter persegi untuk rumah. Melihat ketidakadilan tersebut, warga Kedung Ombo bersama NGO yang mendukung mereka, memutuskan menggugat pemerintah melalui pengadilan, agar memperoleh ganti rugi yang memadai atas kerugian mereka. Meskipun ada undang-undang yang mengamanatkan pemberian kompensasi yang tepat, sebagian besar penggugat tidak berhasil. Hal ini menunjukkan lemahnya peradilan dalam sistem otoriter Indonesia. Orang-orang yang terkena dampak, awalnya tidak mengejar strategi yang lebih konfrontasional. Tetapi perlawanan mulai tumbuh dan protes menjadi lebih gencar, sejak pertengahan 1980-an, setelah usaha mereka melalui pengadilan sia-sia. Kelompok-kelompok mahasiswa di kota-kota terdekat, juga ikut serta dengan bergabung ke dalam kelompok solidaritas korban pembangunan Waduk Kedung Ombo. Sebagai hasil dari peningkatan mobilisasi akar rumput, melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah, nomor 593, 135 per 1.987 ganti rugi ditingkatkan menjadi 723 rupiah per meter persegi untuk tanah, dan 7.380 rupiah per meter persegi untuk bangunan. Akan tetapi, warga menganggap uang ganti rugi tersebut masih jauh dari harapan. Konflik semakin rumit setelah tersiar kabar, bahwa uang ganti rugi yang disediakan oleh pemerintah pusat, dikorupsi oleh beberapa pihak. Menteri dalam negeri waktu itu, Suparjo Rustam mengakui, bahwa besarnya ganti rugi tanah sebenarnya 3.000 rupiah per meter persegi. Dalam menghadapi warga yang bersikeras menolak ganti rugi, pemerintah menggunakan intimisasi, seperti mengancam akan membubuhkan CapEx Tapol Organisasi Terlarang PKI pada KTP warga yang menolak ganti rugi, dan ancaman bahwa keturunan warga yang menolak ganti rugi juga akan mengalami perlakuan serupa seperti orang tua mereka. Selain intimidasi, pemerintah juga melakukan kekerasan terhadap warga yang menolak menerima ganti rugi, melalui aparat desa dan abri. Strategi represif yang diterapkan Orde Baru terbukti berhasil, pada tahun 1990, sekitar 20.000 orang terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka. Sementara itu, 5.000 orang masih bersikukuh menolak untuk pindah. Masalah kompensasi yang tidak memadai dan tidak adil, tetap menjadi masalah yang menghambat pindahnya penduduk. Mereka yang bertahan sebenarnya mengharapkan keadilan dari pemerintah, dan ingin dilibatkan dalam negosiasi. Akibatnya, meskipun bendungan telah dibuka secara resmi oleh Presiden pada bulan Maret tahun 1991, sekitar 1.000 keluarga masih tinggal di sabuk hijau di atas garis air bendungan. Saat waduk diresmikan, pada Sabtu pagi tanggal 18 Mei tahun 1991, di Desa Kedung Ombo, Grobogan, Jawa Tengah, Soeharto mengatakan, bahwa ia tahu sebagian anggota masyarakat telah memberikan pengorbanan bagi pembangunan waduk ini. Bagi Presiden, intinya, pembangunan itu untuk rakyat. Kalaupun rakyat terpaksa harus diminta pengorbanannya, hal itu tidak lain karena ada kepentingan yang lebih besar, kepentingan rakyat yang lebih banyak, dan kepentingan jangka panjang yang lebih jauh. Di sisi lain, Soeharto juga menyoroti warga yang tetap bersikukuh tidak mau pindah, dengan mencap mereka sebagai orang yang balelo dan telah disusupi oleh komunis. Lagi-lagi pelabelan sebagai simpatisan PKI masih digunakan sebagai senjata andalan Orde Baru untuk menegakkan kekuasaannya. Dapat dikatakan, proyek waduk Kedung Ombo merupakan hasil dari sebuah keputusan otoriter yang tidak memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Soeharto mengatakan pada peresmian, bahwa pembangunan waduk adalah untuk kesejahteraan rakyat. Namun ucapan ini sangatlah ironis, karena hingga kini pembangunan waduk Kedung Ombo tidak bisa dipungkiri, masih mewariskan banyak masalah hingga sekarang, terutama kemiskinan bagi korban terdampak. Kesulitan ekonomi tidak hanya dialami warga terdampak yang tinggal di sekitar Kedung Ombo. Kehidupan warga yang menerima ganti rugi dan ikut program transmigrasi pun tidak lebih baik dibanding warga yang memilih bertahan. Warga transmigran merasa tempat yang dituju jauh dari harapan yang ditawarkan pemerintah. Lokasinya terpencil dan terisolasi. Bahkan, lahan yang dijanjikan terbukti tidak siap untuk ditanami padi dan tanaman pangan lain. Kondisi ini jauh dari janji-janji yang dihembuskan pemerintah Orde Baru sebelumnya. Adanya berbagai masalah pasca pembangunan waduk Kedung Ombo membuktikan, bahwa Bank Dunia dan pemerintah sebagai penyokong dana utama dan penyelenggara proyek, kurang serius mengawasi proyek tersebut. Karena itu, tidak mengherankan jika masih banyak warga terdampak mencoba bertahan di sekitar area waduk, seraya menunggu masalah ganti rugi segera diselesaikan. Belum tuntasnya, masalah ganti rugi menambah panjang derita para korban pembangunan waduk Kedung Ombo. Konflik agraria yang terjadi di Kedung Ombo, menjadi salah satu deretan konflik yang terjadi selama rezim Orde Baru berkuasa. Minimnya informasi, dan tidak transparannya anggaran, menjadikan proyek besar ini kacau. Penduduk yang menjadi korban penggusuran menjadi yang paling dirugikan, mereka tidak memperoleh ganti rugi sebagaimana yang seharusnya. Ketika mereka menolak ganti rugi, strategi represif diterapkan. Penduduk yang menolak dicap sebagai ekstahanan politik kasus PKI, dan anak-anak mereka diancam akan memperoleh tindakan yang sama. Tidak hanya itu, militer juga memainkan peran penting, sebagai agen yang bertugas memaksa warga meninggalkan kampung halamannya. Kebijakan yang otoriter tersebut akhirnya menyisakan duka, warga yang direlokasi ke pulau-pulau luar Jawa, hidup di tengah kemiskinan, begitu pula warga yang masih bersikeras hidup di sekitar waduk. Terima kasih telah menonton!